Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Ritual Pemujan Iblis Untuk Memperkaya Diri Yaitu di bagian yang keempat Auman Sang Atap Beberapa bulan setelah keluarga kecilku, menempati rumah pemberian paman wanto Ibuku yang pada saat itu tengah memasak di dapur Mulai terusi dengan kanehan-kanehan Yang terus menerus terjadi di rumah ini Kejadian yang tidak bisa dicernak akal itu pun kembali terjadi Setelah kejadian aneh di mana di kepalaku Yang kala itu masih kecil Didapati segulungan akar pohon Kini, giliran banyaknya muncul pecikan di hampir sebagian tempat dapur ini Pada malam barinya Ibu dan ayahku berniat untuk mengaji di rumah kami Surah Yasin Karena mengira Bahwa kejadian aneh yang terjadi Dikarenakan bangunan yang masih baru Dan juga belum pernah dihadakannya Pengajian Selama keluarga kecilku menempati rumah ini Ketika ibu dan ayahku Tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Tiba-tiba ada oman besar Dari atas atap rumah ini Tapi suara oman itu Tidak dihiraukan oleh ayah Dan juga ibuku Mereka terus melantunkan ayat suci itu Bahkan sekarang dengan suara lantang Gengguan itu pun kembali hadir Setelah sesu rumahku Dikoncangkan dengan getaran mirip gempa Ibu dan ayahku pun segera keluar dari rumah Dengan menggendong aku yang masih sangat bayi Ketika ibu dan ayahku berada di depan rumah Tiba-tiba Datang tetangga sebelah rumah kami Dan menanyakan apa yang terjadi pada keluarga kami Ada apa bumar? Tanya tetangga kami itu Ada gempa bu Apa ibu tidak merasakannya? Kata ibuku Gempa apa bu? Tidak ada gempa Mungkin ibu salah merasakan kali Kata tetangga ku itu Masa sih bu? Tadi koncangannya keras banget loh bu Kata ayah Beneran pak Saya tidak merasakan apapun Ya sudah Saya masuk ya bu Pak Pak Kata tetangga kami ini Dengan wajah yang masih terendah heran Akhirnya Ayah dan ibuku pun Kembali masuk ke dalam rumah Malam itu Ayah dan ibu terjaga semalaman Tidak tertidur memikirkan Kanean-kanean Yang lambat lahun Mulai mengusik ketenangan keluarga ku ini Kesokan harinya Pak Manwanto Beserta Tante Rita Datang berkunjung ke rumah kami Pak Man Membawa beberapa pakan bayi Dan juga beberapa kotak susu untukku Oh iya tok Kamu beli rumah ini dari siapa Tanya ibuku Rumah ini itu baru mbak Baru dibangun Kata Pak Manwanto Kalau tanah rumah ini bukan tanah yang macam-macam kan tok Tanya ibuku lagi Ya bukan lah mbak Ini tuh tanah lapang Mbak kenapa sih Seperti ketakutan Tanya Pak Manwanto Semalam Mbak sama emas Menghati di rumah ini Terus tiba-tiba Ada awaman seperti hari mau Dan selepas itu Ada gempa Tapi hanya kami yang merasakannya tok Kata ibuku Perahut wajah Pak Manwanto Mulai berubah Seperti kaku dan juga panik Ibuku terus menanyakan Seperti hal asal-masal rumah ini Untuk mengungkap kejangkauan yang hampir setiap malam terjadi Kalau begitu Berarti malam ini Mbak sama emas jangan ngaji lagi Kata Pak Manwanto Loh kenapa Kamu kau melarang kami mengaji Tanya ibu Ya supaya masa mambang gak diganggu sama hari mau putih itu Kata Pak Manwanto Dari mana kamu tahu Auman itu hari mau putih tok Apa kamu tahu sesuatu Tentang rumah ini Tanya ibuku Mbak Mbak gak perlu tahu banyak tentang rumah ini Dan mbak Juga jangan tanya-tanya lagi soal apapun Eh sayang kita pulang Kata Pak Manwanto Menarik tangan istrinya Satu tahun kemudian Usiaku segera menginjar satu tahun setengah Kata ibu Sudah hampir satu tahun ini Pak Manwanto tidak berkunjung ke rumah kami Pak Manwanto nyaris tanpa kabar Dan setiap ayah dan ibuku pergi ke rumah Panwanto Si isi rumah Selalu tidak ada berada di rumahnya Satu tahun pula Ayah dan ibuku Mencoba berdamai dengan kejanggalan demi kejanggalan Yang terus-menerus datang Menghampiri malam-malam kami Di rumah ini Singkat cerita Ayah dan ibuku kedatangan tamu dari kampung Dan mengabarkan Bahwa kakekku meninggal dunia Dengan pontang-panting Ayah dan ibuku Segera pergi menuju ke rumah nenek di kampung Dengan perjalanan panjang Yang sangat melelakan Pak Lirik ibuku ketika sampai di rumah nenek Tangis ibu pecah Ketika melihat kakek Sudah terbujur kaku tidak bernyawa Ibu menangis sejadi-jadinya Karena tidak kuasa melihat keberikan kakek Ibu ku tersentak ketika melihat ada lupang luka Sebesar jarum suntik Didahi kakek Luka itu Seperti luka hebat patukan ular Mak Bapak meninggal kenapa Mak Tanya ibuku Mak tidak tahu nih Bapakmu Tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan Dan selepas itu Bapakmu meninggal Kata nenek Kejanggalan terhadap kematian kakek Semakin buat ibuku pertanya-tanya Dengan alur Tuhan yang sedang malis untuknya Di saat semua anak dan cucu nenek Datang untuk menghadiri pemakaman kakek Hanya Pawan Wanto Dan Tante Rita Yang tidak datang Tanya ibuku Setelah pemakaman kakek selesai Dan semuanya Kembali menuju rumah Katanya Wanto ada pekerjaan Jadi dia tidak bisa kemari Kata nenekku Duraka sekali Wanto mak Dia tidak datang menemui bapak untuk terakhir kalinya Kata ibuku Jangan bicara seperti itu nih Mungkin Wanto benar-benar sibuk Kata nenek Dia kan bisa izinkan istrinya Untuk menggantikan dia dulu mah Banyak cara kok Kata ibuku Pada malam harinya Nenekku menggelar pengajian untuk kakekku Seluruh anggota gelar kami mengaji Untuk ketenangan kakekku di surga sana Kurang lebih satu minggu Ibu dan ayah Menemani nenek Sebelum akhirnya Anak-anak nenekku itu Berpemerintah kembali ke rumah masing-masing Karena harus menuntaskan pekerjaan Yang mereka tinggalkan selama penemannya di sini Mereka pun pulang Termasuk ayah dan ibuku Pun pulang Karena esok ayah akan kembali bekerja di proyek Sebagai kulit bangunan Satu bulan setelah itu Luka kembali menghabiri keluarga kami Sekarang kiliran nenek Yang dipanggil Tuhan Luka yang sama di tempat yang sama Kembali ditemukan oleh ibuku Ibu pun melihatkan luka itu pada ayahku Ayah dan ibu Pernyata akan menjadi asal-muasal semua kanan ini Selepas kami sampai di rumah Ayo nih Kita ngaji saja Kata ayahku Setelah hampir setahun lamanya Rumah ini hening dari lantunan ayat suci Al-Quran Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita mas? Tanya ibuku Kenapa kita masih takut dengan setan-setan itu nih? Kita punya Allah Yang jauh lebih kuasa dibanding mereka Kalau kita harus mati sekalipun Kita akan mati ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran Itu akan lebih baik Daripada mati dalam keadaan takut dengan maluk-maluk itu Kata ayah Akhirnya Sampai suara orang yang mentong pintu dan keras Semakin keras gangguan-gangguan itu terjadi Ayah dan ibuku pun Semakin keras melatunkan ayat-ayat Al-Quran itu Namun tiba-tiba Aku yang tertidur saat itu Seketika menangis keras Dan buat ayah juga ibuku berari Menuju kamar tempat aku tertidur Akhirnya ibuku Kembali dikejutkan dengan kedatangan sosok makhluk yang miripular Namun buru wajah dan bertangan seperti manusia Tengah menggendong aku Dengan posisi membelakang pintu kamarku Lebaskan anakku Siapa kamu? Kata ibuku Lepaskan anak saya Makhluk apa kamu? Kata ayahku Aku tuanmu Tidakkah kau memberikan aku salam? Seru makhluk itu Tunjukkan jati dirimu Kedudukanmu Jauh lebihnya dari manusia Kata ayahku Makhluk itu pun membalikkan badannya Dan terpampanglah Sesosok makhluk yang sangat menyeramkan Dia bertubuh ular Namun berkepala manusia Mas Makhluk apa itu? Kanya ibu Ini siluman bu Bantu ayah bacakan ayat kursi Minta pertolongan Allah Kata ayahku Iya mas Kata ibuku Bibir kedua orangtuaku Mulai gemetar Seraya membacakan ayat kursi Berharap Tuhan memberikan pertolongan pada kami Berulang-ulang sudah Ayat kursi dibacakan oleh ayah dan ibuku Pelahan Sisi tubuh makhluk itu Berjatuhan ke latai Dan misalkan loka yang sangat menjijikan Di tubuh makhluk ini Hentikan Panas Hentikan Manusia biadab Makhluk itu mulai merasakan kepanasan yang hebat Dia terus minta ayah dan ibu menghentikan latunan ayat kursi itu Kami akan hentikan semuanya Asal kau kembalikan anak kami Dan pergilah kamu ke alamu Kata ayah Baiklah Akan aku kembalikan anak kalian pergi Tapi Kalian lihat saja pembalasanku Makhluk itu kembali meletakkan aku Yang masih kecil di atas tempat tidur Seperti semula Dan melesatlah makhluk itu Pergi entah kemana Ada yang salah dengan rumah ini bu Kata ayah Semoga Allah selalu menjaga kita Kata ibu Konflik Lima tahun kemudian Usaha Pahun Wanto di bidang proyek pembangunan Mengalami kemerosotan yang menyebabkan Pahun Wanto Dan beberapa rekan kerjanya Merugi besar Kerugian itu Membuat Pahun Wanto Kilihan beberapa rumah Dan kendaraannya Satu bulan lamanya Setelah kebangkrutannya Pahun Wanto Kembali menghubungi teman lamanya Yaitu Pak Karman Salaman Ya maaf Ini dengan siapa Pahun Wanto Sedikit mengurunkan dahinya Ketika mendengar suara seorang perempuan Di ujung telepon ini Saya Wanto Teman lamah Karman Maaf Ini dengan siapa ya Oh jadi om yang namanya Wanto Aku Hintan Anak pertama Pak Karman Om tidak usah menanyakan keadaan Bapak saya lagi Kenapa? Apa salah saya? Dan mana Karman? Saya ingin bicara Om kan yang ajakkan Bapak buat mujahat setan-setan itu Sekarang kami sudah kehilangan semuanya Kami kehilangan uang Kehilangan rumah kami Kehilangan harta keluarga kami om Termasuk Bapak Sadar om Ini salah Pahun Wanto tersentak Ketika mendengar keberikan Pak Karman Tanpa ada perbindahan lagi Pahun Wanto langsung mematikan panggilan ini Pahun Wanto merasakan tubuhnya melemas Dan menggigil Suara di ujung telpon itu terus mendenggung Di kedua telinga Pahun Wanto Pahun Wanto pun berlari menuju kamar tempat pemujaannya Berharap Nyiwangsi memberikan jalan keluar Krek Ketika Pahun Wanto Mempukukan pintu kamar itu Pahun Wanto dikejutkan dengan keberadaan Tantarita Di kamar itu Dengan tangis yang membasai kedua bibinya Sayang Lirip Pahun Wanto Ketika melihat tatapan tajam dari istrinya Apa panik ini mas? Tanya Tantarita Dengan kematar menantangisnya Aku Aku bisa jelasin semua ini sayang Kata Pahun Wanto Membagangi pundang istrinya Apa? Apa yang kamu mau jelasin? Apalagi? Tanya Tantarita Pahun Wanto Pahun Wanto Hanya mampu menetap kedua bola mata istrinya Dengan penuh haru Dari awal Aku udah bener-bener surika Sama semua kemauan yang bisa kamu dapetin Dengan semudah ini Tapi aku berusaha berbaik sangka sama kamu Karena apa? Karena aku percaya kamu Kamu gak kategor memberi aku makan dari uang seperti ini Tapi apa? Semua yang ku takutkan Akhirnya kejadian Aku gak ngerti lagi sama jalan hidup kita mas Kata Tantarita dengan sesenggukan Maafin aku Rit Maafin aku Kata Pahun Wanto Aku butuh waktu mas Aku akan pulang ke rumah bapak untuk beberapa waktu Kamu jangan susulin aku Kata Tantarita Melalui meninggalkan Pahun Wanto di kamar Yang kini terasa jauh berbeda Tantarita berjalan Menuhi jalan raya Dan terus menyekah air matanya Pikiran Tantarita kini terasa sangat kacau Dia sangat-sangat terpukul dengan apa yang dilakukan suaminya Tiba-tiba di arah belakang Sebuah motor menyerempek Tantarita Dan menyebabkan Tantarita terluka Dan mengeluarkan darah yang cukup banyak Aku akan pulang ke rumah Mbak Marni Iya Ke rumah Mbak Marni Tantarita pun memperhatikan angkot Dan melaju menuju rumah ibuku Yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Pahun Wanto Assalamualaikum Mbak Mas Lirik Tantarita dibalik pintu Mendengar atas tamu Ibuku pun Membukakan pintu itu Dan ternyata Tamu itu adalah Tantarita Waalaikumsalam Rit Kamu kenapa? Tanya ibuku heran Dengan kedatangan Tantarita Masuanto Mbak Kata Tantarita dengan gemetar Masuk yuk Ceritakan di dalam Kata ibuku Menentu tangan Tantarita Sakit Mbak Lirik Tantarita karena tangannya Yang telukat tidak sengaja Tersentuh oleh ibuku Kita obat di dalam Kata ibu Ibu dan Tantarita pun masuk ke dalam rumah Menyadari ada tamu Ayaku yang tengah makan aku baju Segera mengambil ibu di ruang tamu Dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya Kenapa kamu tak? Tanya ayaku pada Tantarita Yang hanya terduduk Dengan terus menyekah air matanya Masuanto mas Lirik Tantarita Wanta kenapa? Dia nyakitin kamu tak? Tanya ayaku Lantas duduk Enggak mas Masuanto sama sekali Tidak nyakitin aku Kata Tantarita Menepis semua perkataan ayaku Lalu Tanya ayaku Kemudian Ibu datang dan mewawakan obat Untuk luka Tantarita Sudah lama Sebenarnya aku curiga Sama mas Masuanto mas Semenjak kami pindah ke rumah itu mas Masuanto Meminta aku untuk mengusukkan satu kamar Awalnya dia bilang Itu untuk kudang Tapi masuanto Selalu mengunci kamar itu Dan minta aku Untuk gak masuk ke sana Di beberapa malam Aku selalu mendengar suara orang wanita di kamar itu Dan juga ada bu aneh Yang selalu tercium di ruang itu Sampirnya Kemarin Aku memberanikan diri Untuk melihat apa sebenarnya kamar itu Dan Aku melihat suara-suanto Lupa menar kunci kamar itu Di meja riasku Aku membuka pintu kamar itu Dan ruangan itu Benar-benar gelap Aku menyalakan lampu Aku benar-benar terkejut Melihat kamar itu mas Ada bayang sajen Dan juga beberapa dupa Yang terus menyala Disitu Aku lihat ada buku Dan di buku itu Ada nama-nama orang Yang beberapa bulan ini meninggal Dengan cara yang aneh mas Dan disitu juga Aku lihat kulit ular Yang sangat panjang Aku gak tahu Mesti apa lagi mas Kataan terita Sembari terus menangis Maksud kamu Wanto melakukan pesukihan Tanya ayah Dan yang bikin aku Semakin kecewa Adalah Ada nama emak Bapak Dan ada tulisan bayi mbak Ada juga disana Mas Wanto yang bunuh emak Bapak dan juga Anakku mas Mas Wanto bunuh mereka Kata tenta rita Kamu tenangkan dirimu dulu Ketepuku Aku gak rela Mas Wanto seperti ini mbak Kanta tenta rita Terus menangis Malam ini kita mengajik lagi ya bu Kata ayaku Aku ikut mas Timpa tenta rita Pada malam harinya Ayah Ibu Tanta rita Melakukan pengajian kembali Ayah menaruh tiga kelas air putih Di hadapan mereka Untuk dingajikan Sebelum airnya Mereka minum Di tengah-tengah Kusuhan mereka Untuk mengaji Tiba-tiba Kelas air minum Yang berada di hadapan ayah Bajah dan berserakan Mas Liri ibu Mengkhawatirkan keadaan ayah Gak apa-apa bu Mungkin airnya terlalu panas Kata ayah Melanjutkan kembali Pengajian itu Jam menunjukkan Pukul sebelas malam Tiba-tiba Seorang Muntuk pintu rumah Ayahku pun Dengan sigap Membuka pintu itu Dan ternyata Orang yang Muntuk pintu itu Adalah Pawan Wanto Mana rita mas Tanya Pawan Wanto Mau apa lagi kamu Timpa tante rita Aku minta kamu pulang sekarang Kata Pawan Wanto Dengan ada suara yang mulai meninggi Enggak Aku gak mau pulang mas Kata tante rita Pulang Aku suami kamu rita Ayo pulang Kata Pawan Wanto Menarikan istrinya itu Aku gak mau mas Aku gak mau hidup dengan seorang yang mucah iblis Kata tante Berusaha memberikan perlawanan pada suaminya Tiba-tiba Tiba-tiba Satu pukulan keras Mendarat di bibir bagian bawah tante rita Dan menyebabkan bibirnya berdarah Jaga ucapan kamu Ayo pulang Kata Pawan Wanto Semakin keras menyeret istrinya Istighfar kamu toh Setan apa yang meresuki kamu Sehingga kamu beringat seperti ini Ini bukan siwat asli kamu toh Kata ayahku Enggak ada setan Yang ada kalian Manusia yang tidak tahu terima kasih Sudah aku berikan rumah Malah menuduh aku sekutu dengan setan Kata Pawan Wanto Jaga bicara kamu mas Liri tante rita Kalau aku munca setan Lalu apa bedanya dengan kalian Kalian Juga menikmati hasilnya kan Lalu judulkan apa yang pantas untuk kalian Menikmati uang setan Jangan soh merasa terjebak mas Dengan belakang seperti korban disini Kata Pawan Wanto dengan mata yang merah Istighfar kamu toh Ini sudah melampaui batas Kata ayahku Melampaui batas Batas apa Iya Batas antar kekayaanku Dengan kalian Jelaslah Kekayaan aku melampaui batas kalian Tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya Kata Pawan Wanto Dengan angkuhnya Tidak ada yang dirugikan Dengan makan korban Kamu bilang Tidak diindurugikan Sadar kamu toh Kata ayah Aku hanya menumbalkan orang-orang yang ku benci Dan itu Akan membuka jalanku selebar-lebarnya Berhati-hatilah mas Karena sekarang Aku mulai membenci keluarga kamu Kata Pawan Wanto Semoga Allah segera menyedarkan kamu toh Kata ayahku Terserah Ayo Rita Kita pulang Tante Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu Sesampainya tante Rita di depan rumah Sudah ada dua orang laki-laki bertubuh kekar Dan juga tampang yang sangar Siapa kalian Tanya Pawan Wanto Kami orang suruhan dari bank Dan kami akan menitasi bapak Kata orang-orang itu Enak saja kalian Mana takianya Saya akan bayar semuanya Kata Pawan Wanto Ini pasuratnya 500 juta Sial Uangku tidak mencapai segitu Kerutu Pawan Wanto Dalam hatinya Begini saja Beri saya waktu satu laki Saya tidak ada uang cash Besok saya akan bayar Kata Pawan Wanto Tidak bisa pak Ini sudah sesuatu tempo Kata orang itu Saya mohon Kata Pawan Wanto Mereka sebuah amplop Mungkin itu uang Untuk menyuap orang ini Bisa Tanya Pawan Wanto lagi Besok Kami akan kembali Kalau bapak tidak membayarnya Kata orang itu Baik Kata Pawan Wanto Kedua orang itu pun Pergi meninggalkan rumah Pawan Wanto Dasar manusia harus uang Kata Pawan Wanto Pada malam harinya Pawan Wanto Kembali melakukan pengujian Pada Nyiwangsi Karena begitu banyak takdian Yang harus segera ditupi Oleh Pawan Wanto Bibir Pawan Wanto Tanya Pawan Wanto mulai bergetar Mengucapkan mantra Untuk manggil Diwangsi Beberapa saat kemudian Angin bertiup kencang Dan terdengarlah Kemerincing suara lonceng kuda Dan Nyiwangsi pun Tanya pamanku Tanya pamanku Kala itu Istrimu Tenggak Nyi Jangan rita Lalu siapa Kamu Pawan Wanto beberapa saat terdiam Mendengar permintaan Tuhan Kepnya ini Ambil saja Nyi Yang penting Berikan saya uang Liri Pawan Wanto Gulungan ular Pada suatu malam Yang terasa menekankan Dari biasanya Pawan Wanto Minta istrinya Untuk memberikan dia Segelas kopi Permintaan Pawan Wanto Dengan baik dipenuhi oleh istrinya Ada tetapan haru Yang seketika Bayang di kedua Mata Pawan Wanto Kala melihat istrinya Berjalan Membawakan Segelas kopi Dengan luka Gampara tangannya Dikening sang istri Ini mas kopinya Kata Tante Rita Sembadi menelur Segelas kopi Di atas meja Duduk Kata Pawan Wanto Mengisirkan istrinya Untuk duduk Di sampingnya Maafin aku ya sayang Aku sudah keterlaluan Sama kamu Kata Pawan Wanto Membelai kepala istrinya Melihat tangan Sang suami Direspon rasa ketakutan Oleh Tante Rita Tergambar jelas Ketika tangan Pawan Wanto Hendak memukah tangannya Tante Rita Berusaha mengendali Seuntuhan tangan suaminya Kamu kenapa Tanya Pawan Wanto Aku kedapur lagi ya mas Kata Tante Rita Hendak berdiri Aku ingin memperbaiki semuanya sayang Kata Pawan Wanto Menghalangi Tante Rita Aku sudah memuafkan kamu mas Tapi Aku belum bisa menerima Pesukian kamu Kata Tante Rita Berjalan Menuju Karat Dapur Tante Rita Berjalan Menuju dapur Dan air mata Yang tidak kuasa Laki terbendung Tante Rita Terus menangisi Kehilapan suaminya Aku gak nyangka Kamu akan serikat ini mas Aku bener-bener Gak nyangka Menerima ini semua Aku gak bisa mas Terlebih sekarang Aku sedang mengandung Anak kamu mas Aku gak mau anak ini Kembali hilang Karena ulah kamu Liri Tante Rita Menyetali Semua yang sedang Terjadi padanya Tiba-tiba Angin bertiup Sangat kecang Dan juga Aroma bau amis Yang tajam Membuat Tante Rita Mual bukan kepalang Astagfirullah Bu apa ini Kenapa punya amin sekali Tante Rita terus bertanya Di tengah kekalutan yang melanda Di tengah kekalutan yang melanda Tante Rita Terdengarlah suara Kemencing lonceng Dan juga suara kakek kuda Yang sangat keras Menerpat telinganya Brok Tiba-tiba pintu dapurnya Terpanting Dan keras Dan buatnya terbuka Dengan saat lebar Dari beli pintu itu Muncullah seorang wanita tua Dengan keadaan lusuh Dan juga dengan baju Yang sobek-sobek Siapa Tanya Tante Rita Dengan segudang ketakutan Yang melandanya Saya lapar Liri nenek tua itu Kenapa nenek rusak pintu saya Dan ini siapa Tanya Tante Rita lagi Saya lapar Tegas wanita tua ini Tante Rita terus Memperhatikan segala Gerak-gerak nenek ini Di usia yang sudah Sangat senja ini Mana mungkin Dia bisa merutukkan Pintu dapurnya Yang jelas-jelas Jauh lebih berat Daripada tubuhnya Pandang Tante Rita Terhenti Pada sebuah tanda Seperti lukan ular Dikeninya Tante Rita Merasakan Kulu-kuduknya Berdiri Dengan sangat hebat Pelahan Nenek tua itu Mendekat karanya Dan Bu Amis itu Semakin membungtingkit Di seantero dapur ini Dan Buat Tante Rita Semakin kewalahan Semakin langkah-kakin Nenek itu mendekat Semakin banyak Pula Ganaan yang terlihat Pelahan Seluruh tubuh Wanita tua ini Mengularkan Sisik yang sangat banyak Hingga Menutupi wajahnya Tante Rita Terus melihat Makhluk aneh itu Menunjukkan Jati dirinya Pada Tante Rita Laki-laki Tante Rita Dibuat Menganga Ketika Seorang nenek tua itu Kini berubah Menjadi Sekor ular Yang sangat besar Dan juga Panyak sekali Kamu adalah Tumbal selanjutnya Kata siluman itu Tumbal Enggak Saya tidak hidro Mati dengan jalan Seperti ini Tapi Sante Rita Wanto sudah Menyerahkan kamu Untuk menyerikan Santapanku Ikutlah Denganku Siluman itu Terus tertawa Angku Ular besar itu Menghulung habis Tubuh Tante Rita Hingga Menyesakkan Kepala Tante Rita Akhir ayat susi Al-Quran Berusaha terus Disuarakan oleh Tante Rita Dari arah Ruang tamu Maman Wanto Berjalan mendekati Istrinya Yang menyaksikan Sang istri Menjadi korban Pesukiannya Pada siluman Orang itu Mas Tolong aku Lirik Tante Rita Meminta pertolongan Suaminya Paman Wanto Hanya membatu Menyaksikan Ular besar itu Menggulung Habis istrinya Harapan Untuk dapat Hidup Nyatanya Saat nihil Untuk Tante Rita Tanpa Ampun Ular Rasas itu Terus Menggulung Tubuhnya Sampai Nafas Tante Rita Mulai Tindak Keruan Selamatkan Aku Mas Aku Sedang Mengandung Anak Kamu Lirik Tante Rita Sebelum Akhirnya Nafas itu Tidak lagi Berhempus Untuk Tante Rita Tante Rita Harus Menyerap Pada Kulungan Ular Rasa itu Setelah Tante Rita Benar-benar Meninggal Karena Pesukian Antara Suaminya Dan juga Siluan Ular itu Dan sekejap Pula Ular Seruman Itu Hilang Entah Kemana Dan Menyisahkan Jatuan Nita Yang Tidak Perusai Ini Di Hadapan Sang Suami Yang Sudah Tegang Menumbalkan Istrinya Demi Selembar Uang Rita Maafkan Aku Rita Maafkan Aku Liri Pau Nanto Dengan Air Mata Yang Deras Mengalir Di Setelah-Selah Permohonan Maafnya Pada Tidak Sang Istri Paman Watto Pun Terus Menggoyang Goyangkan Tubuh Sang Istri Yang Sudah Mulai Kaku Mboku Untuk Berusaha Membangunkan Istrinya Dari Kematian Namun Hasilnya Nihil Kematian Itu Terlalu Kuat Menarik Tante Rita Pemakaman Tante Rita Pun Selesai Dilansanakan Paman Watto Berjalan Kontek Menuju Kamar Tempat Dia Memuja Pada Nyiwangsi Paman Watto Membuka Tutup Kucit Besar Dengan Harapan Ada Banyak Uang Yang Dia Dapatkan Karena Hasil Menumpalkan Istrinya Pada Suruman Itu Ketika Paman Watto Membuka Kucitan Lihat Itu Paman Watto Tidak Menemukan Uang Selembar Pun Di Sana Paman Watto Sangat Terheran Heran Dan Juga Kepanikan Mulai Melanda Dirinya Sialan Iwansi Datanglah Saya Ingin Berbicara Dengan Kamu Nyi Paman Watto Berusaha Berteriak Mengharapkan Iwansi Akan Datang Untuknya Apalagi Iwansi Lirin Iwansi Yang Tiba Tiba Sudah Berada Di Tempat Tidur Yang Ada Di Kamar Itu Mana Uang Yang Kau Janjikani Mana Uang Kamu Tenang Saja Aku Sudah Bunuh Orang Yang Menakih Padamu Kau 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 Tidak 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 Ada Laki Yang Menakih Hutang Padamu Kata Nyi Wang Si Saya Tidak Minta Nyai Untuk Bunuh Mereka Selanjutnya Pintan Nyi Wang Si Saya Apa Istriku Dan Tumbal Tumbal Itu Tidak Cukup Untuk Mengisi Perutmu Nyai Darimu Aku Hanya Mendapatkan Anak Dan Juga Istrimu Dan Yang Lainya Hanya Sebagai Tanda Vaktimu Wadaku Karena Tumbal Sebenarnya Adalah Dara Dagingmu Sendiri Nyai Jangan Engkar Janji Kau Manusia Tidak Berhadap Wanto Sekarang Kau Tahu Akibatnya Nyi Wang Si Pun Menghilang Entah Kemana Mendengar Ancaman Sang Nyai Yang Menghancurkan Kekayaan Pawan Wanto Mendengar Ancaman Sang Nyai Yang Menghancurkan Kekayaannya Pawan Wanto Pun Segera Mengamask Sisa Uang Dan Juga Pungan Emas Hasil Pesukian Pada Sebuah Koper Dengan Tujuan Mendapat Segera Meninggalkan Rumah Ini Dan Melanjutkan Kekayaannya Di tempat Lain Tuk Tuk Suara Pintu Pawan Wanto Ada Yang Mengetuk Dengan Koper Hitam Yang Terus Ada Di Genggam Wanto Pun Mempukukan Pintu Dan Nampak Dua Orang Polisi Di Hadap Banyak Maaf Apa Di rumah Ini Ada Surah Wanto Tanya Polisi Itu Iya Pak Saya Sendiri Diri Pemiru Wanto Anda Kami Tangkap Dengan Tuduhan Pembunan Rencana Kata Polisi Itu Pembunan Rencana Saya Diri Kemarin Kemarin Disini Pak Saya Juga Berugilan Istri Saya Mana Mungkin Saya Bunuh Orang Bapak Pasti Serah Orang Pak Kata Pembunan Untuk Selebihnya Bapak Bisa Ceritakan Itu Di kantor Mari Pak Kata Polisi Itu Terus Minta Pembunan Untuk Ikut Bersamanya Ke Kantor Polisi Saya Enggak Mau Pak Saya Tidak Bersalah Pembunan Terus Menepis Tuduhan Yang Dihalamatkan Padanya Ayo Minta Bapak Bersikap Komparatif Jika Bapak Terbukti Tidak Bersalah Bapak Bisa Bebas Kata Polisi Itu Dengan Keterpasaan Akhirnya Paunanto Pun Digiring Oleh Polisi Itu Menuju Kantor Dan Di Intrukasi Menai Tuduhan Itu Dia Kepolisian Memberikan Paunanto Sebuah Video Menunjukkan Orang Yang Bunuh Para Dep Kolektor Itu Dan Anehnya Di Video Itu Orang Yang Buat Senjata Api Itu Adalah Jelas Jelas Paman Wanto Saya Benar 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 Tidak Tidak Apa Pak Kata Paman Wanto Bagaimana Anda Bisa Tidak Tau Pak Sedangkan Di Video Ini Andalah Orang Yang Melakukan Itu Semua Pak Mengetipakan Di Sini Dan Barang Barang Bapak Akan Kami Amankan Sampai Bapak Dinyatakan Bebas Oleh Pengadilan Pintar Polisi Itu Enggak Ada Penyak Emas Dan Uang Saya Di Kompet Itu Kata Paman Wanto Bisa Pak Kata Polisi Itu Sedikit Menaikan Nada Suaranya Paman Wanto Pun Segera Mengetipakan Sesuai Arahan Polisi Sekarang Keruntuhan Itu Benar Benar Nampai Di Paman Wanto Beberapa Minggu Setelah Penahanan Paman Wanto Biak Bank Menyita Seluruh Aset Yang Paman Wanto Punya Untuk Menutupi Pinjamannya Pada Bank Pinjaman Sebesar 500 Juta Itu Paman Wanto Gunakan Untuk Menutupi Kerugian Perusahaan Pada Proyek Yang Dikerjakannya Karena Kerugian Besar Itulah Paman Wanto Kehilangan Pekerjaannya Dan Juga Seluruh Harta Yang Dimilikinya Kondisi Paman Wanto Semakin Mengkhawatirkan Dia Selalu Saja Menjalankan Pemujaannya Di Kamar Sel Sehingga Para Polisi Yang Menjaganya Beranggapan Bahwa Paman Wanto Terkena Gangguan Jiwa Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Terkena Horkers Horkers